Kembali ke sini Komnas HAM, kita percaya, tapi melihat gelagat yang terjadi, apalagi kalau kita baca di sini, ini siaran pes resmi Komnas HAM, di situ ada kalimat mengatakan, bahkan belakangan juga muncul tindakan-tindakan doxing dan serangan terhadap personaliti anggota Komnas HAM. Doxing itu mengumbar, mengungkap data personal pribadi di media, tanpa seizin yang bersangkutan. Misalnya si A, si A disebut main ini, main itu, punya rumah ini, punya pacar ini, punya gundik itu, segala yang itu doxing. Pokoknya hal-hal tentang pribadi yang dianggap tanda kutip negatif, diumbar kepada publik tanpa persetujuan si yang bersangkutan itu doxing. Kemudian di sini juga ada tindakan-tindakan dan serangan, serangan terhadap personaliti. Nah, kalau bicara salah serangan, saudara, mungkin nggak terjadi? Oh, sangat mungkin. Karena kisah pembunuhan enam anak muda ini oleh polisi, oleh polisi seperti yang dikatakan Kapolda Metro si siapa? Fadil Imran, itu tentu akan mengusik banyak orang. Bahkan kalau ini ditelusuri dengan baik, tidak mustahil akan mengungkap jaringan-jaringan di atasnya lagi. Posisi-posisi di atas sekedar Kapolda, bisa jadi Kapolri, saya nggak tahu, bahkan mungkin Presiden. Nggak tahu, bisa jadi. Sehingga banyak ada kelompok-kelompok yang berkepentingan agar ini tetap tertutup dengan rapat. Tetap tertutup dengan rapat. Katakanlah beginilah, katakanlah kita berhusnuzon, berpositif thinking bahwa Komnasam tetap transparan, independen, berintegritas, berani, berani menepis semua tentangan, semua tekanan. Tapi sesuai prosedurnya katanya, seperti yang disebutkan dalam berita sebelumnya, bahwa Komnasam hasilnya paling banter cuma rekomendasi. Rekomendasi saja. Dan berita sebelumnya mengatakan bahwa rekomendasi itu akan dilaporkan kepada Presiden. Kita melihat pengalaman yang sudah-sudah, rekomendasi-rekomendasi Komnasam tentang pelanggaran HAM tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah. Saudara sekalian, tadi depan saya katakan TGPFT-nya hilang. Saya tidak tahu apakah Komnasam berani menepis tekanan-tekanan, intimidasi. Karena ketika saya membuat laporan di Kilometer 50, ketika saya dipanggil bareh skrim, teman-teman wartawan senior mengutip penjelasan sahabatnya yang juga mantan komisioner Komnasam, dia mengaku bahwa dalam menjalankan tugas-tugas yang mengungkap kebenaran seputar penegakan dan hak asasi manusia, dia mengalami banyak intimidasi, bahkan ancaman. Dalam sebuah informasi itu, dia mengatakan sebaiknya, Edi pergi dulu deh keluar negeri. Keluar negeri, boro-boro. Tapi itu menggambarkan bagaimana mengerikannya ancaman-ancaman. Dan pada kasus ini, saya sangat percaya tidak mustahil Komnasam, komisionernya, entah si siapa, Hairul Anam, atau kemarin BK, atau yang lainnya lah. Siapapun dia di Komnasam, tidak mustahil akan mendapat tekanan-tekanan. Nah, untuk itu, saudara, kita mendorong di bentuknya tim gabungan pencari fakta. Walaupun pemerintah, melalui Mahabud Edi, mengatakan pemerintah tidak berniat membentuk TGPF. Silahkan aja. Walaupun presiden setelah diam beberapa hari, kemudian dia ngomong tentang pembantian ini, yang omongannya sungguh sangat mengecewakan, karena dia justru mengatakan, masyarakat jangan semena-mena, negara tidak boleh kalah. Ini kan aneh. Mas Jokowi, Mas, yang semena-mena itu aparat. Rakyat, masyarakat tidak bisa semena-mena, tidak punya apa-apa. Gila banget. Tidak punya apa-apa. Jadi, ucapan Anda, sampean yang mengatakan, masyarakat jangan semena-mena itu kebolak-balik, Mas. Harusnya sampean-sampaikan kepada aparat yang punya senjata, yang punya pestol, yang punya bentungan, yang punya kekuasaan. Jangan semena-mena kepada orang itu baru presiden yang benar. Jangan dibalik-balik, lalu negara tidak boleh kalah. Mas, waktu seorang pendeta terbunuh, Anda marah, Mas. Ini ada enam anak muda terbunuh, disiksa. Anda tidak komentar apa-apa, justru begitu komentar. Menyakitkan hati umat, menyakitkan hati rakyat, menyakitkan hati keluarga yang dibantai. Nah, kembali ke soal tadi, kita dorong. Ada tim gabungan pencari fakta yang tidak hanya Komnas HAM. Tapi ada lembaga-lembaga, institusi, kelompok-kelompok swasta yang konsen, peduli dengan penegakan HAM. Baru setelah itu kita boleh percaya atas hasil-hasilnya. Persoalan pemerintah tidak mau bentuk, monggo. Kadang-kadang kita juga tidak perlu SK pemerintah kok, tidak perlu. Saya dorong, misalnya, Bung Natalius Pigai, misalnya. Bung Hari Azar, atau perempuan siapa untuk ketua kontras yang baru. Kalian kumpul, bentuk TGPF, kerja. Walaupun sekarang bukti-bukti banyak dihapus, dihilangkan, tidak mengerti lah. Kayak kilometer 50 itu sudah habis semua. Jadi, itu yang dibentuk. Dan saya ingin mengutip artikel dari sahabat saya, Emri Zalpadila, Reporter senior juga di FNN, dia menulis artikel berjudul Meragukan dan mempercayai kaum Nasam. Saya mau kutip paragraf terakhirnya saja. Dia mengatakan, Alangkah ruginya, jika menjadi unsur tak terlibat dalam perbuatan, tetapi ikut terhukum karena menyembunyikan kebenaran. Sebaliknya, pahala besar akan diberikan Allah SWT bagi mereka yang berlaku jujur dan memberi banyak manfaat bagi kehidupan orang banyak. Komnasam, kami ingin percaya kepada kalian. Komnasam, saatnya saat ini, kalian menunjukkan bukti bahwa kalian bisa tetap independen, berintegritas, dan transparan. Komnasam, kami ingin katakan bahwa kisah ini, pembantian 6 anak muda ini adalah momentum. Momentum yang sangat besar dan berharga bagi Komnasam untuk membangkitkan kepercayaan publik. Selamat bekerja, kita tunggu hasilnya. Saya, Edi Mulyadi, untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.